Selamat sore teman-teman, apa kabar? Salam sukses, selamat semangat. Hari ini tanggal 12 November 2021, inilah kegiatan sore hari, walaupun dalam suasana ujan, para pekerja tetap melakukan kegiatan. Ya inilah model atau bentuk pantalan support yang dipasang di atas cor beton atau kotar bin. Ya saat ini sedang dilakukan pengelasan di sisi dalam, sedangkan untuk di sisi kiri, saya akan bergeser. Ya ini yang sisi selatannya. Ya semoga tampak jelas. Inilah bentuk apabila sudah kepasang, sepertinya nanti akan di... Atau penghasiatan ditambah lagi lempengan-lempengan atau kisi-kisi di bagian dalam. Semoga saja, jadi tampilan atau model akan lebih tampak manis. Dan di bagian tengah, saat ini baru dipasang pantalan besi yang masih belum terbentuk. Dan saya coba mengarah ke... Ini adalah di bagian barat, saya akan mengarahkan ke bagian timur kontrusi Jemputan Baca. Ya, di sini tampak belum ada bentuk atau model yang serupa dengan bagian barat. Namun sepertinya hari ini akan diselesaikan. Area sedang disiapkan. Tampak mesin-mesin las sudah berada di area tersebut. Ini adalah dari sisi timur. Saya mengarahkan kembali ke bagian selatannya. Ya, memang belum ada pemasangan tampak beton yang ada pekerja jengkok atau duduk. Nah, disitulah nanti akan dipasang model kisi-kisi dari Baca. Dan mengarah ke timur lagi. Inilah Gider Launcher. Tampak kaki bagian depan masih bertumpu di pilar. Ya, nantinya pada saat penampatan proses Gider ke-460, kaki depan ini akan dilipat atau dinaikkan dan berada di atas Gider. Jadi ada sekitar setengah dari kaki yang ada saat ini akan terlipat. Dan pada saat terlipat itu nantinya akan ditapakan atau didudukan pada lantai bagian atas konstruksi jembatan baja. Sehingga pada saat penempatan Gider ke-460 tidak ada celah. Kalaupun ada, jelas hanya selebar 10 cm. Ini adalah update terkini dari channel Eko Soyanto. Semoga tayangan ini atau liputan ini dapat menambah informasi buat teman-teman tentunya yang selalu ingin mendukti atau update-update terbaru seputar proyek kata cepat khususnya pada area konstruksi jembatan baja. Ya, yang sore hari ini dapat saya informasikan bahwa pemasangan bantalan tambahan support sekitar 80% untuk area sisi barat. Sudah terpasang semua. Ya, inilah boring padnya. Di sebelahnya adalah bantalan tambahan yang ditempel di beton dengan ditambahkan atau diikat atau dikancing dengan kisi-kisi ini. Inilah sisi selatan dan inilah bagian tengahnya dan ini adalah bagian utara. Semoga kegiatan sore ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa kendala sesuatu apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waqpa bagus. Dan ini benar ada satu perkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih.